Hai prahara kasus pengakuan anak yang dilayangkan Weni Ariyani kereski Aditya tak kunjung usai kasus ini semakin membesar saat viral beredar foto reski memangku keke anak Weni yang disebut darada King reski di satu sisi reaksi Citra Kirana alias Ciki justru tak terduka Bagaimana cara Ciki menanggapi serangan dari geng Weni soal masa lalu reski itu simak kisah selengkapnya berikut ini meski sidang soal status anak sudah beberapa kali digelar reski hingga kini belum mau mengakui kalau ia pernah menghamili Weni Ariyani ia seolah menyangkal bahwa putri Weni keke sebagai darah dagingnya selama ini reski hanya mengaku kalau hubungan dengan Weni tak lebih dari sekedar teman bisnis semata sikap reski membuat Weni jadi kecewa pengusaha tajir itu sempat membocorkan jika ia memiliki sebuah bukti foto tentang masa lalu reski foto tersebut diakini bisa menguatkan klaim Weni soal reski sebagai ayah dari keke setelah lama ditunggu-tunggu foto yang dimaksud Weni akhirnya terkuat tampak sebuah foto lawas yang memperlihatkan momen reski bersama keke di saat masih balita foto itu sukses bikin geger terutama lantaran wajah keke sangat mirip dengan putra reski dan citra kirana atar setelah foto itu viral Weni juga semakin berani mengungkap masa lalu dengan reski aditya kali ini Weni bahkan merepost instastory salah satu sahabat yang menunjukkan foto kedekatannya dengan reski di masa lalu terdapat agar menolak lupa yang ditulis di unggahan tersebut unggahan ulang Weni tersebut sontak menuai berbagai reaksi sinis Weni disebut gagal move on dari reski lantaran membagikan potret kebersamaan di masa lalu sementara itu citra kirana istri dari reski menunjukkan sikap masa bodoh atas berbagai foto lawas yang menyangkut suaminya itu citra bahkan sibuk membagikan kegiatan bareng reski di instastory melalui unggahan di instastory artis yang akrab di Sapa Ciki ini terlihat meninjau proses pembangunan rumah barunya bersama reski ibu satu anak ini juga meminta pendapat netizen untuk membantu soal desain rumahnya dan reski Ciki lebih memilih untuk fokus pada masa depan demi menunjukkan dukungan buat reski yang terus diterpah isu masa lalu terima kasih telah menonton!